Pelatih Persibandung bantu Sintayong Erik Tahir bocorkan naturalisasi penyerang Monarki Timnas Indonesia hasil belusukan Sintayong Sebagian informasi selengkapnya sebagai berikut Erik Tahir bocorkan naturalisasi penyerang Netizen beri reaksi tak terduga Berbagai reaksi mengejutkan datang dari para netizen Usai Ketua Mumpah Sisi Erik Tahir Pembocorkan bakal melakukan naturalisasi dua pemain keturunan Berposisi sebagai gelandang dan penyerang Sebagaimana diketahui dalam acara konser Pesta Bola Dunia 2023 Untuk penyambut Piala Dunia U17 pada Sabtu 4 November lalu Erik Tahir mengatakan saat ini PSSI sedang menyelesaikan Proses naturalisasi Justin Hapner, CXS, dan Nathan Joao Namun proses naturalisasi Justin Hapner bakal lebih cepat selesai Itu karena Backwall Fest ini sudah menjalani proses naturalisasi Sejak dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 Proyeksi Piala Dunia U20 2023 Ketiga pemain tersebut semuanya berposisi Back Dan menarik membocorkan bahwa PSSI masih akan melakukan naturalisasi Pemain keturunan untuk pembela Timnas Indonesia Yang berposisi gelandang dan striker Ada dua nama lagi yang kita bicarakan Satu penyerang dan satu pemain tengah Tunggu dulu tapi Saya tidak bisa bocorkan sebelum kesepakatan Suntik pergiatan Erik tersebut memancing reaksi netizen Untuk ikut berkomentar Di antara berbagai reaksi tersebut Banyak dari mereka yang sudah tidak sabar Menanti Timnas Indonesia meraih ranking 100 besar Ada pula yang mengaitkan rencana naturalisasi pemain tersebut Dengan target Timnas Indonesia Di saat Erik menjadi ketua umum PSSI Di samping itu ada juga netizen yang kontra Soal program naturalisasi yang akan dijalankan PSSI itu Mereka mengkhawatirkan bahwa dengan banyaknya pemain keturunan Akan membuat pemain di Liga Lokal Balas berusaha memperbaiki diri dan menembus Timnas Menurut mereka, hal itu mengakibatkan gagalnya persaingan Untuk memperbutkan posisi di Timnas Indonesia Pemain kelahiran Daik 27 November 2002 itu pertama kali dipercaya oleh Sintayang pada September 2012 Dua-dua lalu di Liga menghadapi Kurashow Sejak saat itu namanya semakin bersinar di kancah persepak bolaan tanah air Sonata bahkan dipercaya bermain di berbagai kelompok usia Dan pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang Dirinya kembali dipercaya untuk menjadi salah satu tumpuan di lini serang Pemain KMS Kadinsi ini sudah mendapatkan kepercayaan debut di Timnas Senior Sejak usianya baru 17 tahun 4 bulan dan 8 hari Tak ayal dirinya menjadi salah satu debutan termuda Timnas Derisha sepanjang sejarah Sejak debutnya itu, Marcelino menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan Di usianya yang kini bahkan masih 19 tahun Marcelino telah menjadi tumpuan lini serang Sintayang Menyingkirkan nama-nama lain yang jauh lebih senior Sayangnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Dirinya harus absen akibat jadera Ketiga, Hoki Caraka Penyerang kelahiran Gunung Kidul 21 Agustus 2004 ini pada awalnya bermain untuk Timnas Derisha U19 Kemudian dirinya juga menjadi salah satu penyerang andalan di Timnas Derisha U20 Sempat tidak dipanggil di beberapa agenda Dan nama Hoki Caraka secara mengejutkan dipanggil Sintayang di lega putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussara Di dua kali kesempatannya itu, Hoki sukses mencetak dua gol Tayal dirinya kembali dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina Dukung Timnas Indonesia Pelatih Persibandung Bantu Sintayang Fakta menarik datang dari pelatih Persibandung Bucanodak yang justru mengaku senang melepas pemainnya ke Timnas Indonesia Sebagaimana diketahui, Persib menjadi salah satu klub yang menyumbangkan banyak pemain ke Timnas Derisha Dimana tim bercuruk Bawang Bandung tersebut mengirim tiga pemain yakni bar kok Rahabat Irianto dan Edu Fabrian Shah Ketiganya dipanggil untuk membela tim perah putih dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Menariknya, pelatih Persibandung Bucanodak menyambut baik pemanggilan pemain ini Pelatih asal Kroasia tersebut justru mengaku senang pemain-pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia Tentu saja, sikap ini berbeda dengan beberapa pelatih lain Pasalnya, setiap pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia selalu ada pelatih yang merasa keberatan Bahkan, sempat beberapa kali ada pemain yang ditahan hingga tidak bisa membela tim merah putih Namun, pelatih Persib ini justru dengan senang hati melepas pemainnya ke Timnas Indonesia Menurut Bucanodak, pemain yang bergabung ke Timnas Derisha selalu mendapat pengalaman bagus Yang menilai para pemain yang berbaik dengan Timnas Derisha bahkan menjadi lebih baik performanya Untuk itu, alih-alih menahan para pemain, ia justru dengan senang hati melepas pemainnya ke Scott Garuda Mantan pelatih PSM Makassar tersebut bahkan menyebut bahwa para pemain yang dipanggil ke Timnas Derisha ini Juga membawa dampak positif ke klub Tentu dengan kualitas pemain yang kian meningkat Akan membawa tim yang tengah berjuang di papan atas kelas men Liga 1 ini kian berkembang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.